Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Luar biasa Allah Akbar Yes, yes, yes Allah Akbar Oke Jadi kalian sudah Tahu belum hari ini itu Hari kedua MPLS Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah Atau Mataf hari kedua Masa Ta'aruf ya Jadi disini Ustadzah Dita Ada Di kelas 5A Kalian semua Yang dulunya Kelas 4B Sudah naik di kelas 5 Ada yang di Aca ya Jadi kalian bisa kenalan lagi Sama teman-temannya Jadi ini adalah kelas 5A Welcome to Secret ya kelas 5A Oke Biar makin semangat Biar makin semangat Masih ingat Tepuk semangat enggak Lupa Lupa Biar ingat Ustadzah Ingatkan ya Untuk Tepuk semangat 1 Semangat 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 Gitu ya Kalau Ustadzah bilang Tepuk semangat 1 Langsung Oke Tepuk semangat 1 Biar acaranya lancar Sampai akhir Kita berdoa dulu ya Baca surat al-fatah Dan doa sebelum belajar Istidak Dan doa Wahid Isit naim Talat Abang Wahid Isit naim Sa'abang Tepuk semangat Tepuk semangat Jemaah Tepuk semangat Tepuk semangat Tepuk semangat Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Mulahan, Alfa mengikuti perintah Oktah. Keduanya, menatap tutup toples yang mengambang di air. Semoga berhasil, ujar Oktah. Tutup toples itu berputar-putar di atas air kolam. Lama-lama, gerakannya makin pelan, lalu berhenti. Oke, lihat Alfa, tutup utara, magnet di kompas kita mengarah ke jalan di depan balai desa. Kita harus mengambil jalan ke timur, berarti ke sana. Tunjuk Alfa. Tapi bagaimana kita mengukur 100 meter? Oktah membawa kertas mencari sesuatu yang bisa menolongnya. Dia mengacungkan penggaris plastik. Nah, ini dia, seluruh Oktah. Setelah mengukur lebar langkahnya, ia berjalan sambil berdeku. 98, 99, 100. Stop! Alfa dan Oktah mengikuti semua petunjuk arah dari katatan yang diberikan kakek. Akhirnya, mereka tiba di pas kamplik. Petunjuk yang kedua. Alfa mengambil selembar kertas putih dari dalam kardus. Kak, petunjuk lagi. Serunya. Tapi, kertasnya kosong. Coba lihat. Kata Oktah, sambil merebut kertas itu. Tunggu, aku masih lihat. Seru Alfa, tidak mau kalah. Kertas itu sobek menjadi dua. Oh, tidak. Teriak keduanya. Jadi, mereka remutan. Kertasnya jadi sobek menjadi dua. Mungkin kakek memberi kita pesan rahasia. Seru Alfa. Bah, tolong ambil arang di kotak petualang. Kita memerlukannya untuk memecahkan teka-teki ini. Tunggu arang sampai menjadi serbu. Ujar Alfa. Sekarang, oleskan serbu arang ke kertas. Jadi, awalnya kertasnya itu kosong putih. Tapi, setelah dikasih arang, nanti akan terjadi apa ya? Lihat, tulisannya muncul. Alfa dan Oktah menyatukan kedua kertasnya. Mereka membaca tulisan misterius. Nah, di kertas itu ternyata ada tulisannya Ruang Paling Belang. Tempat gelang milik kakek. Bumah, Oktah. Kolong tempat tidur. Di dalam rumah ribu kakek. Ada lagi, Kak. Rupa ya? Gudang kentang. Seru apa? Bah, dan Oktah bersamaan. Mereka berjalan satu kilometer untuk sampai ke gudang kentang. Mungkin tentunya terkunci dan kejutannya ada di tempat lain. Kata Oktah, tidak dikunci. Potong Alfa. Ah, kakak takut masuk ke gudang ya? Gudang Alfa. Siapa bilang? Seru, Oktah. Kamu takut ya? Enggak. Balas Alfa. Oktah dan Alfa mengintip ke dalam gudang. Gelak banget, Kak. Enggak kelihatan apa-apa. Bencar Alfa. Kita bisa pakai ini. Kata Oktah. Sambil mengacungkan sekotak korek dari kotak petualang. Alfa dan Oktah masuk ke gudang. Oktah lalu menyalakan korek. Terus, api menyala. Terang sedikit. Satu detik, dua detik, tiga detik. Aduh, panas. Jerit. Oktah lalu meniup api koreknya hingga padam. Tidak akan berhasil. Sampai koreknya habis, kita akan menemukan apa-apa. Ujar Alfa. Apa di kotak petualang ada senter? Di dalam kotak petualang hanya tersisa sebotol minyak goreng, kapas, dan kaleng bekas. Kita bisa buat pelita, Pak. Seru, Alfa. Bagaimana caranya? Aku akan mengajarimu linting kapasnya untuk dijadikan sumbu. Basahi sumbu kapas dengan minyak goreng. Tuang minyak gorengnya ke dalam kaleng bekas. Taruh sumbu kapasnya seperti ini. Kira-kira mereka membuat apa ya? Ada minyak goreng, ada kapas, dan ada kaleng bekas. Ternyata mereka membuat sebuah mirip obor, tapi ini namanya pelita. Pelitanya sudah jadi. Ayo kita cari lagi. Di mana hadiahnya? Alfa dan Okta membawa pelita mereka ke dalam gudang tentam. Nah, hanya dari pelita itu memantul saat mengenai salah satu sisi gudang. Aduh silau, sinar apa itu ya? Tanya Okta. Ayo kita lihat ke sana. Ajak Alfa. Mereka melintasi gudang dan menemukan asal pantulan cahaya itu. Sebuah kotak yang dilapisi kertas emas. Wah, apa ini? Pegang ini. Okta memberikan pelitanya kepada Alfa, lalu mengambil kotaknya. kita buka di luar saja yuk. Ajak Okta. Kalau mereka dapat apa ya ini? Setelah berada di luar gudang, Okta membuka kotak hadiah itu. Wow, perlengkapan eksperimen sains. Perang. Dan MC Kongadinya serangga. klik Alfa. Ketika membawa kejutan itu pulang, Okta dan Alfa melihat seseorang menghampiri mereka. Kakak. Saru Okta menyambut kakeknya dengan pelukan. Sudah tidak mengambil, kakak mencubit gudang Okta. Okta tertawa. Iya, Kak. Semua beres. Kami suka kejutannya. Lanjut, Okta. Alfa menambahkan. Terima kasih ya, Kak. Hiburan ini benar-benar seru dan menyenangkan. Nah, ternyata di dalam cerita ini tadi ada fakta sains. Yang pertama tadi, Alfa sama Okta membuat apa yang dari magnet itu? Membuat sebuah kompak. Ya, betul. membuat kompas. Kompas. Kompas itu ya betul. Kompas adalah alat untuk mengetahui arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Darung kompas bergerak karena pengaruh medan med bumi. Nah, yang kedua tadi kertas yang berwarna putih tidak ada tulisannya tidak ada tulisannya apa-apa. Waktu dikasih arang ternyata ada tulisannya. Jadi, serbuk arang itu dapat menempel pada bahan yang mengandung minyak atau lemak seperti lilin dan kaya. jadi kalian bisa membuatnya kertas putih, lalu lilin, kalian menulis menggunakan lilin, nanti kan tidak ada tunanya apa-apa. Kalau kalian paguli serbuk arang, nanti bisa ada tulisannya, terlihat tulisannya. yang ketiga, mengapa gudang kentang gelap? Agar kentang yang disimpan itu awet dan tidak berubah menjadi kehijau-hijauan. Jadi, makanya tadi waktu di gudang kentang dia gelap terus membuat sebuah pelita atau obol. Pelita. Iya. Terbuat dari apa tadi? Minyak goreng, kapas, sama minyak goreng. Aleng bebas. Betul sekali. Oke. Jadi, tadi cerita yang saya sudah bacakan tadi, kalian sudah membacanya. Kujulnya apa ya tadi? Kota Petualang. 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 siapa yang tahu unsur prinsip dari sebuah cerita perhatikan jadi bisa dimatikan dulu mikrofonnya jadi unsur istitif sebuah cerita itu ada tema, latar atau setting ada alur, ada perwatatan lalu ada toko dan yang terakhir ada pesan moral atau anganat nah tema itu adalah iduh pokok sebuah cerita latar ada tiga latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang ketiga alur alur itu adalah jalan ceritanya ada alur maju ada alur mundur dan ada alur campuran kalau alur maju peristiwanya itu berurutan bergerak ke depan terus besoknya, besoknya, besoknya itu untuk alur maju nah sedangkan alur mundur itu rangkaian peristiwa yang urutan tapi waktunya itu bergerak mundur jadi misalnya flashback seperti cerita menceritakan kembali di masa lalu itu namanya alur mundur nah kalau alur campuran itu alurnya padang-padang maju, padang-padang mundur itu namanya alur campuran selanjutnya ada perwatakan perwatakan ini wataknya ada yang baik ada yang jahat jujur suka menolong itu adalah perwatakan selanjutnya ada tokoh tokoh itu orang-orang yang diceritakan di dalam cerita tokohnya siapa saja selanjutnya pesan moral atau amanat itu adalah pesan atau nasibat yang ingin disampaikan pengarah coba siapa yang tahu tema dari cerita ini apa tunjuk jari siapa yang tahu mas Gusti tahu temanya apa mas Gusti kotak ketua alam kotak ketua alam kan judulnya kalau temanya apa berpetualang oke ada yang jahat ketualang jawab yang lain lagi ada kan aja apa 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 berpetualang oke ada lagi mas Irfan science science coba kita lihat temanya adalah ketualang liburan sekolah udah bisa kan ini tadi tentang liburan sekolah kan saat liburan sekolah si Oka dan Oka sekarang latar tempatnya latar tempatnya siapa yang tahu gimana saja tadi di rumah oke ya betul rumah rumah sayang rumah 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 di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah problema yang laca 12 teman yang gelap teman di rumah ан bentang bang siapa 政府 cok kita cek 臁 tengah lah ter tempatnya di rumah pakai ada aa di galey dice lo ении Daha pos pong selanjutnya latar waktunya tadi waktunya kapan ya siang hari-hari dan pagi hari dan siang hari yang ada perwatakannya pokoknya ada tokohnya ada tokohnya adalah kakek, opa, dan tokoh kalurnya masuk atau mundur atau campuran ya maju-maju, pagi, siang, pagi, siang, terus waktunya kakek.. protagonis 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 disebutkan matanya saja jadi dia pertamanya kan suka mengeluh tapi dia pemberani pantang menyerah terus si Alfa adiknya Okta dia ceria pemberani juga dan pantang menyerah coba sekarang amanat dari cerita ini apa pesan moralnya ada yang mau jawab pesan moralnya apa ya Mas Gusti Mas Ezar siapa dulu Mbak Zakirang mungkin siapa yang mau menjelaskan pesan moral dari cerita apa ya jangan suka mengeluh lalu apa lagi apa lagi ya mencapai keinginan dengan usaha sendiri Iya betul jadi kalau kita mau mendapatkan keinginan kita harus berusaha terlebih dahulu ya amanat dari cerita ini adalah bersyukur bersyukur lalu jangan suka mengeluh ya ingat kalian yang mungkin suka mengeluh harus bersyukur ya lalu jika kita mau berusaha pantang menyerahkan sampai keinginan harus pantang menyerah ya 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 us ya us ya us nah jadi kalian juga bisa mencari cerita yang lain menurut ini us ya us ya us-me that's done ya us-meهم jadi kalian juga bisa menggatanya di sini literasi cloud.org disini ada banyak buku cerita jadi kalian nanti kalau ada waktu luang bisa membacanya di literasi cloud.org nah kalian bisa membacanya di sini ada banyak sekali buku ceritanya ada buku dari luar negeri kita akan jadi translate sudah diterjemahkan menjadi biasa oke mungkin ada pertanyaan kalian sudah selalu buka soalnya jadi nanti kalian bisa mencatat apa yang ustada sampaikan tadi apa saja unsur-unsur dari cerita di dunia apa kalian juga bisa membuat rangkumannya ya nanti kalian foto lalu dikirimkan ke ustada nanti ada point plus buat kalian ya biar udah lupa bisa setelah ini kalian kerjakan ya ya nah buat anak-anak mungkin yang belum bisa ikut google mood hari ini nanti bisa menikmanya di youtube ya ya oke sekarang mustada tertanya dulu ini sudah salah duha sudah udah sudah udah sudah udah 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 sudah kita tunjuk jari semuanya jempol jiwa buat kelas 5A tetap tertik ibadahnya ibadah sholat sunahnya sholat wajibnya dan harus harus semangat belajar kalian sudah kelas jadi harus terus makin semangat oke mungkin ada pertanyaan sebuah usada akhiri nanti tugasnya ditulis di buku tematik atau di kertas biasa bisa dikerjakan di buku tematik ya tulis judulnya sebentar tugasnya ini kalian cekan dulu sebentar jangan lupa ditulis harinya ya selasa 13 Juni tulis nama us tugasnya apa ini bisa ada tuliskan ini kelihatan kan di layar kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cerita yang tadi cerita yang lain cerita yang tadi cerita kotak ketualang tadi oke us oke yang terakhir sinopsis atau rangkuman namanya sinopsis atau rangkuman berarti ini pendek ya jangan tuang ringkasan dari cerita tadi menurut kalian jadi cukup satu paragraf saja latarnya belum latar apanya 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 mas Ezar yang dikirim dikirim kalau ini mustada tuliskan kalian catat dulu mustada ceritanya oh ceritanya nanti digirim di grup nanti mustada upload di youtube ya untuk ceritanya kan tadi kalian juga sudah mendengarkan jadi oke us dari cerita tadi sumpah masa sudah lupa baru beberapa menit yang lalu masih ingat us ya us masih ingat setelah ini setelah ini kalian langsung kerjakan biar gak lupa sudah minta apa belum belum terus oke selamat menikmati hari ini Mas Hafif udah ikut ya udah us udah ikut berarti ya ini tadi ya di YouTube aja nanti di YouTube Oke sudah oke jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya ya tetap semangat belajar di rumah tertib ibadahnya patuh kepada ayah dan bunda oke dan selalu jaga kesehatan juga oke semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian Ustadzah akhir nilis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada peranyakan bisa langsung WA atau Ustadzah ya Sampai jumpa ya Ustadzah ya 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 ya